Kita awali dengan informasi yang pertama pemirsa puluhan anggota dari Polres Sengada dan Polsek-Polsek di wilayah hukum Polres Sengada dari berbagai unsur mengikuti tes psikologi di Aula SMA Regina Pacis Bajawa. Dalam kegiatan wajib ini, para anggota Polres dijaga ketat oleh tim psikologi dari Biro Sumber Daya Manusia Polda NTT. Setiap anggota polisi yang memegang atau menggunakan senjata api perlu dilakukan tes psikologi dan lainnya untuk mengetahui layak tidaknya seorang anggota polisi dalam rangka pinjam pakai senjata api dinas di tempat tugas. Power Subak Sipol Biro SDM Polda NTT, Alberta Ferdianto mengatakan, tas ini merupakan kegiatan rutin setiap anggota polisi dalam bertugas menggunakan senjata api. Kami dari Biro Psikologi Biro SDM Polda NTT pada hari ini melaksanakan kegiatan pemeriksaan psikologi calon pemegang senjata api organik Polri. Jadi sesuai diperkap, bagi anggota Polri yang akan memegang senjata api harus memiliki syarat yaitu uji keterampilan menggunakan senjata api. Kemudian yang kedua syarat tes psikologi dinyatakan memenuhi syarat. Nantinya anggota yang lulus tas psikologi dan mendapat surat resmi dari bagian psikopolda NTT baru boleh mengajukan kepada pimpinan untuk menjadi syarat pertimbangan dan penilaian pimpinan kepada anggota yang akan mengajukan senjata api. Dari Bajawa Nusa Tenggara Timur, Alpin Basan, kontributor Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!